Genda Putri Indonesia akhirnya kembali terlihat untuk kembali berlagak pada turnamen BF Voktur yang akan dihelat di benua Asia pada bulan November mendatang. Penampilan Genda Putri Tanah Air pasca Olimpiede berlanjut setelah tak ada wakil dalam beberapa turnamen terakhir. Mulai dari Cina Open 2024, Artic Open 2024, serta Denmark Open 2024. Turnamen BF Voktur akan kembali dikelar di benua Asia setelah sepanjang bulan Oktober ini berlangsung di kawasan Eropa. Kumamoto Master 2024, Cina Master 2024 menjadi turnamen dengan setahap tertinggi terakhir pada tahun ini. Kedua ajang tersebut juga menjadi kesempatan terakhir bagi pepuluh tangkis Indonesia untuk mengumpulkan poin demi lolos ke ajang BF Voktur Vinas 2024. Kumamoto Master merupakan turnamen bertara Voktur Super 500, sementara Cina Master di level Super 750. Genda Putri Indonesia kembali didaftarkan setelah tercantum beberapa wakil yang akan berlaga pada dua turnamen tersebut. Salah satunya adalah Siti Fadia Silva Ahmadanti, yang mana duit Fadia dengan partner barunya yakni Lani Tria Mayasari, berlanjut pada Kumamoto Master dan Cina Master. Sebelumnya, Fadia dan Lani lebih dulu akan berlaga pada ajang Indonesia Master Super 100, yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Duit Fadia Lani kemudian berlanjut pada dua turnamen BF Voktur, setelah namanya terdaftar dalam daftar, masuk pemain yang dirilis seperti yang dikutip dari bolasepot.com dari laman BF Voktur. Pada Kumamoto Master 2024, Fadia dan Lani akan mewakili Genda Putri Indonesia bersama Bebriana Dewi Fujikusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, serta Jisita Putri Meantol dan Febri Setianing. Ada pun pada Cina Master 2024, Genda Putri Indonesia diwakili dua wakil lainnya yakni Fadia Lani dan Ana Tiwi. Lani sebelumnya dipasangkan dengan Ripka Sugiyarto dan Rasel Alicia Ross. Bersama Ripka, Lani mampu menjadi juara di Swiss Open 2024, tetapi harus berpisah karena rencana pernikahan Ripka dengan Mohamad Tiran Adianto beberapa bulan lalu. Ada pun, Genda Putri dengan perikat tertinggi, Bebriana Dewi Fujikusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi akhirnya mendapatkan kesempatan lagi untuk berlagak di level Super 500 lebih. Ana dan Tiwi akan tampil pada turnamen level Super 750, yakni tepatnya pada Cina Master 2024. Kecuali di turnamen kandang, yakni Indonesia Open 2024 Super 1000, Ana dan Tiwi memang jarang mendapatkan kesempatan bermain di level Super 500 ke atas. Terakhir kali Ana dan Tiwi bermain di level Super 500 ke atas di luar Indonesia adalah tahun lalu, tepatnya di Demak Open 2023. Ada pun penampilan terakhir Ana dan Tiwi, takluk di perempat final saat tampil pada Hong Kong Open Super 500 lalu, hapsen dari Cina Open Super 1000, meski secara peringkat turnamen memenuhi. Ana dan Tiwi juga tak didaftarkan ke Tour Eropa untuk tampil pada Arctic Open dan Denmark Open bulan ini, dimana pada Hong Kong Open 2024, Ana dan Tiwi tumbang di tangan Genda Putri Andalan Malaysia, yakni Perlitan dan Tina Amualitan, dengan dua game langsung. Terima kasih telah menonton!